Intro Halo, berjumpa lagi dengan kami, Pondan P. Arsitek. Agar tidak ketinggalan karya terbaru kami, jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Intro Bapak Arief memiliki lahan seluas 420 meter persegi di daerah Batu, Yogyakarta. Lahan tersebut rencananya akan dikembangkan menjadi homestay. Lokasi ini tidak jauh dari rumah tinggalnya yang beberapa waktu lalu juga didesain oleh tim kami. Beliau tidak menggunakan seluruh lahan sebagai area bangunan, sehingga ada area terbuka yang dapat ditanami pepohonan serta taman. Lebar lahan sisi depan adalah 7,4 meter dengan panjang 57 meter. Kondisi lahan tersebut tidak memungkinkan adanya garasi mobil di setiap hunian. Oleh karenanya, area depan difungsikan sebagai parkir mobil. Intro Akses ke setiap hunian dilakukan dengan perjalanan kaki. Hal ini membuat suasana menjadi lebih nyaman karena tidak bising dengan lalu-lalang kedaraan. Intro Bangunan yang didesain memiliki luas total masing-masing 80 meter persegi dengan jumlah 3 unit tipikal, kebohan masa terpisah satu sama lain. Masa bangunan didesain dengan konsep minimalis yang tidak menggunakan banyak ornamen. Proporsi bukaan yang beragam menjadi sentuhan menarik pada fasad bangunan. Warna yang digunakan juga monokrom dengan dominan putih dan abu-abu yang dilengkapi dengan warna hijau sebagai aksen di salah satu sisi fasad. Intro Agar udara dapat masuk lebih optimal, jenis bukaan yang digunakan dominan berjenis pivot, sliding, dan jalusi. Taman tersebut berguna untuk mendukung lancarnya sirkulasi udara dan pencahayaan alami ke dalam ruang. Lantai 1 terdiri dari ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan taman kecil. Area ini dibuat terbuka dengan tanpa sekat, sehingga ruang gerak menjadi lebih luas dan fleksibel. Furniture yang digunakan juga senada dengan konsep pada fasad depan. Selain itu, disediakan juga satu toilet kecil yang dapat digunakan bersama. Terdapat juga taman kecil yang berfungsi sebagai sumber utama masuk yang udara dan cahaya alami. Area tersebut dibuat terbuka sisi atasnya, namun dibuat di samping yang tinggi agar privasi tetap terjaga. Di area samping, terdapat space yang dapat digunakan sebagai area parkir motor, dengan kisi-kisi besi hollow yang beratap kaca. Tangga kami desain dengan model menerus dan berada di sisi memanjang bangunan. Space di bawahnya dimanfaatkan untuk kabinet TV serta rak buku. Area kamar tidur yang bersifat lebih private diploating pada lantai 2. Karena klien kami tidak menginginkan penggunaan AC, kamar dibuat dengan bukaan yang cukup untuk diterapkannya sistem closed ventilation. Terdapat satu kamar mandi yang cukup luas, dengan transisi area kering dan basah. Ruang cuci jemur diletakkan pada area balkon belakang dan di-cover dengan roster, sehingga tidak terlihat langsung dari depan. Area selasar dibuat menerus agar dapat mendukung fungsi penghawaan dan pecahayaan ke dalam ruangan. Sekian penjelasan proyek kali ini. Tunggu karya-karya kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!